Kontak senjata terjadi antara pasukan Israel dan faksi perlawanan Palestina di jalur Gaza dan tepi barat tanggal 4 Desember tahun 2023. Kontak senjata terjadi sejak Senin pagi. Brigadei Perlawanan Nasional Omar Al-Qasim, sayap militer Front Demokratik Pembebasan Palestina, bentrok dengan pasukan Israel di timur Al-Qarara. Bentrok pagi ini menyebabkan sejumlah korban tewas dan luka-luka di kalangan barisan musuh, demikian pernyataan resmi Brigadei Omar Al-Qasim. Brigadei Omar Al-Qasim dan Brigadei Mujahidin juga melancarkan serangan jarak jauh penelayah pendudukan Israel. Mereka meluncurkan salvo roket gabungan menuju pemukiman, holit, dan situs militer, Sofa. Brigadei Mujahidin musuh dan lima pengangkut personel di Poros Timur Gaza dengan roket Al-Yassin 105. Pejuang Al-Qasim juga menyerang sejumlah tentara musuh dari jarak nol di kawasan Seiratuan dan kembali ke markasnya dengan selamat, demikian pernyataan resminya. Hamas tak merilis secara resmi jumlah musuh yang dinetralisir selama kontak senjata. Selain pertempuran di jalur Gaza, faksi perlawanan Palestina ini juga melancarkan serangan jarak jauh ke wilayah pendudukan Israel. Al-Qasim membombardir pemukiman, nirim, dengan sistem rudal jarak pendek Rajum 114 mm. Al-Qasim membombardir pemukiman, nirim, dengan sistem rudal jarak jauh ke wilayah pendek Rajum 114 mm. Terima kasih telah menonton! Terpisah pasukan darat Israel IDF terus beroperasi di jalur Gaza bersamaan dengan serangan IAF terhadap sekitar 200 sasaran teror Hamas. Pasukan IDF menyerang infrastruktur teror yang terletak di dalam sebuah sekolah di Beit Hanoun, tempat serangan terhadap pasukan dilakukan. Di kompleks itu terdapat dua terowongan, termasuk jebakan, bahan peledak, dan senjata tambahan. Selain itu, sebuah pesawat IDF menyerang kendaraan yang berisi rudal, mortir, dan senjata menggagalkan serangan yang akan segera terjadi terhadap tentara IDF. Sebuah pesawat IDF tambahan menyerang infrastruktur militer yang ditujukan untuk menyergap pasukan dengan rudal anti-tank. Pasukan IDF mengarahkan pesawat untuk menyerang sel teroris. Setelah itu, fasilitas penyimpanan senjata tempat para teroris keluar juga diserang, demikian pernyataan resmi pasukan pertahanan Israel. Selain serangan darat dan udara, dalam semalam Angkatan Laut Israel menyerang sejumlah sasaran teror Hamas, membantu penguatan pasukan darat. Sasaran teror Hamas antara lain pos pengamatan milik Angkatan Laut Hamas dan infrastruktur teroris di Pelabuhan Gaza. Pasukan juga menyerang kompleks militer Hamas dengan amunisi yang tepat. IDF juga merilis sebanyak 401 tentara meninggal selama perang di Gaza. Dalam 24 jam terakhir, dua perwira tinggi terkonfirmasi meninggal. Masing-masing Mayor Jenderal Ben Susman dan Weijen Nerima Sa'ar. Keduanya disebutkan tewas di jalur Gaza. Hingga hari 59 perang, Al-Jazeera merilis jumlah korban dari sumber otoritatif dari Palang Merah Internasional, Kementerian Kesehatan Gaza dan pernyataan resmi militer Israel. Total 15.523 korban meninggal di jalur Gaza termasuk 6.600 anak-anak hingga tanggal 4 Desember. Kurang lebih 41.436 terluka di mana 75% adalah anak-anak dan perempuan. Di tepi barat, 254 dilaporkan meninggal dan 3.365 terluka. Dari kubu Israel, 1.200 dilaporkan meninggal dan 5.600 terluka. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terimakasih ya!